Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Selamat pagi, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Yang saya hormati, teman-teman, saya berdoa, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Dan saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saudara-saudara sekalian, alangkah baiknya kalau kita sekalian selalu memanjatkan rasa sebutan. Agar Allah subhanallah yang bahwasannya pada pagi hari ini, kita sekalian masih berkesempatan dan kesejahteraan dan kesehatan. Sehingga kita tidak menghadiri pangsa-pangsa yang dimampil oleh orang asesua, yaitu pemakbaran tentang ekonomi makanan kita. Saya yakin bahwa sebagian besar saudara-saudara inginnya mengapikan diri pada pangsa dan saudara melalui mengajar. Kalau saudara mengajar menjadi guru, pasti saudara dibukaskan menjadi guru nakonatik. Kalau saudara dibukaskan di dalam bidang lain, itu mungkin suatu pangsa. Tetapi bidang saudara adalah bidang nakonatik. Berkenaan dengan hal tersebut, saudara-saudara sekalian, di era muka yang sekarang ini sedang ngetayak-ngetayak, memang kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini, negara mempersiapkan para peserta ini untuk menyongsong pada abad 21, pada tahun 2045, dengan meluncurkan. Saya akan menyampaikan... PPL atau panggang di tahun depan mungkin sudah tidak ada pengenalan PP lagi. Artinya sudah tidak perlu bikinan PP lagi, apalagi silabus. Tidak lagi ada yang menyusahkan itu bikinan PP sama silabus. Iya, ya. Tapi habis itu sengsara. Karena tidak ada PP menggantinya MA, modul ajar. Ternyata bikin modul ajar itu tidak semudah membuat MPP. Kalau zaman saya dulu ikut pelatihan, modul ajar itu disebut dengan MPP tingkat. Plus, plus, dan plus. Plusnya apa? Ternyata awal dulu di diri. Dan yang terakhir nanti, bagaimana sih kematematika bisa kita bawa pada proyek matematik? Karena bicara perutur medika di sekolah, maka akan berbicara proyek. Dan nanti saya bergeser. Tidak tahu kalau sekarang. Tidak tahu kalau sekarang. Nah, sedikit perkenalan dari saya. Saya biasanya di Universitas Jendera Rianta Rahman Sieswa, kalau Pak Sek Pro di pendidikan matematik. Pak Dhabi. Jadi kemarin cuma berjara, Kok Ibu Aja ini sih? Biar sekalian ketemu. Gak tahu Pak. Itu. Pengalaman yang paling mengesankan tiga. Tiga keluarga orang terakhir. Yang pertama menjadi fasilitator di TNI di Angkatan Pertama. Yang pelatih hanya selama satu minggu. Dari jam 8 sampai jam 4. Gak selesai-selesai. Matanya sampai jerik. Yang kedua. Salah satu tip penyusun buku Aja, kurikulum medika fase F+. Itu. Ini gak pernah saya lupakan. Bagaimana nikmatnya. Membuat buku kurikulum pertingkal fase F. Ada F. Ada F+. Kalau F+. Aku akan memakai pas 12. Kalau F ini saya tetap punya pas 12. Itu juga sama. Tip-nya sama. Tapi jendamikanya yang beda. Gak jenis COVID. Untungnya. Dan. Waktunya juga sama. Satu bulan harus selesai. Jadi dua buku itu stres setengah mati. Tiap hari. Itu hanya cucupan laptop. Jadi kalau bicaranya ethno. Mungkin wajah saya sudah mirip laptop portak. Kalau bicaranya di sini. Itu terkait pengalaman yang menarik. Saya S1, S2, S3 nya pendidikan matematik. Soalnya belum kumplot. Karena pada akhirnya. Yang jadi pemenang adalah yang bisa bekerja. Artinya apa? Gak kumplot itu gak apa-apa ini. Guru bilang ya. Guru bilang ya. Ponsepnya dibawa ke matematik kemana? Bilanya. Ya. Pola bilanya. Kan menarik sangat. Nah. Itulah salah satu bentuk. Bagaimana sih budaya sudah mulai tertikis. Kita bisa mulai membudayakan kembali. Kalau gak kita mau membudayakan kembali. Siap hari. Tadi saya sudah menyampaikan. Unsur visi. No visi. Upacara adat. Itu no visi. Saya pernah melakukan riset terkait dengan upacara adat. Di jahat saya. Di tempat saya ada namanya daerah sekolah. Itu di jahat salah satu desa di Sleman. Itu ada yang namanya upacara adat. Wono Lilo. Nama desanya Wono Lilo. Kalau di sini mungkin setegah buminya lah. Karena nanti bisa nanti. Pada aspek kognitif. Afektif sama sekomotori. Karena memang. Budaya. Atau buah budidaya tadi. Bahwa. Kalau kita bicaranya memfisik. Berupa. Membenda gitu ya. Maka nanti kita akan melihat. Adanya sebagai normal. Bagaimana kemampuan kognitif mana. Untuk penarikan budaya itu. Afektifnya. Bagaimana psikomotoriknya. Itu juga dia. Dan itu gak bisa satu-satu. Maksudnya satu kesatuan. Itu di tahun 80an mengatakan. Bahwa. Kalau berbicara etno. Yang bukan etno matematik. Etno matematik itu yang bukan berbicara matematika secara umum. Maka dia dianggap sebagai seorang yang primitif. Jadi kalau kita bicaranya matematik dibawa ke dalam moca etno. Itu dianggap primitif. Jadi orang tahun 80an. Masih mengegap bahwa matematik ini. Dianggap lebih tinggi. Dibandingkan dengan orang-orang yang berbicara tentang matematika. Sehingga kalau kita ngumpul sama orang matematik. Sama ketemu orang matematik. Kalau dia masih mengandung bahwa matematika. Bagaimana matematika dibawa ke dalam budaya. Itu dia tidak mau bertumbang. Yang berkembangnya bagaimana. Ya kemudian matematika itu. Yang berkembang. Maka kalau berbicara budaya. Pasti keuangan matematikanya muncul. Itu yang berusaha. Nah orang Indonesia siapa sih. Yang berkembang di etno ya. Kalau di kami. Yang saya tahu. Profoli sudah di etno. Jadi dia di etno science matematik. Ada bunyi geng. Yang kebetulan bunyi geng. Itu disertasinya. Persegi panjang. Apalagi jajar-jajar. Ternyata persegi. Jadi paling bawah persegi. Yang satu bunda. Satu lasminkan. Itu pasti. Luasan persegi atau paling ukuran perseginya. Untuk sisi. Itu akan berbeda dengan bawahnya. Dan stukmanya. Kalau yang kita lihat paling atas. Itu pasti tenang-tenang hati. Secara cati. Sekarang kalau kita bicara masjid. Apakah masjid tidak ada. Tidak ada penansa matematiknya. Ada. Paling sederhana. Kalau kita mau masuk masjid. Ini kembali ke kura itu. Yang paling banyak. Ada. Ada gam pura nya. Gak pura itu. Secara filosofi. Tapi caranya. Gak pura itu. Pintu masuk. Masjid masuk masjid. Ada gam pura itu. Masjid. Di daerah lain, bukan satu ya sinanya, tapi minggu. Tapi itu jawab dilaku bagi kawan-kawan Adiyah ya? Enggak ada lah soalnya. Nah, terlepas dari itu, konsep perhitungan matematisnya muncul. Olahnya kan ada, itulah perbedaan di situ. Artinya apa? Dia hanya mengapati bangunan pasca di dalam tangan dengan konsep matematis. Bagaimana persegi panjang, konteks persegi panjang yang ada pada masjid dalam tangan itu, diamati semua. Jadi, dua bulan itu. Apabila tidak sampai di U. Tapi kalau etno, jangan menunggu masa-masa habis ya. Tidak selesai-selesai nanti. Tapi memang, saya mengatakan bahwa tugas akhir etno itu adalah tugas akhir yang identik dengan jalan-jalan. Saya tidak tahu bagi risiko ini apa selain pencang. Ini, wadah desidik, kuantitatif eksperimennya, peba-peba agar yang etno. Pada saat tujian, ini sedikit saya bocorkan kawasan muji setuji. Dosen penguji, kalau muji secara risiko itu mekanis. Bagaimana perbedaan antara pendekatan etno-matematika dan pendekatan matematika konvensional dalam pembelajaran matematika? Jadi, ada satu kelas itu pasti akan berdatang. Tetapi, itu kalau di perguruan tinggi ya. Saya belum pernah menemukan jajan SD SMP itu ada risiko. Ada satu kelas yang berbeda-beda. Apalagi anak SD. Rata-rata anak SD itu ada risiko. Ya, pasti sama karena berada pada rumunan yang sama. Kalau di kami, di Jogja, orang masuk SMP itu berdasarkan jarak. Enggak tahu di Madyu. Sama-sama. Jurnal yang selama ini digunakan, kalau masih suami ingin tahu, biasanya kan hanya menggunakan lebih banyak huruf, lebih banyak ceramah, huruf menggunakan contoh soal, memberikan contoh soal, memberikan kalian soal. Pembelajaran dengan etno bisa menggunakan konteks-konteks lingkungan sekitar ini dengan menggunakan projek. Sebagai contoh, seperti tadi, pas laki-laki tradisi diadu konolelo. Aneh SD-nya, seluar jam amati. Amati diadu konolelo dari diadu konolelo. Pastinya dikonole dari konteks matematik. Oh ternyata, rumah aneh. Kalau disitu dikatakan juli-juli. Juli-juli itu minum rumah tapi kecil. Ini itu rumahnya. Nah dari situ, dia akan bisa tahu bagaimana sih menghitung isma. Volumet isma, luas pembuatan isma itu. LHT itu kan menggunakan konteks realistik. Realistik pada LHT ini bisa dijangkau oleh anak didik. Konsep-konsep yang aktras dalam matematik, itu bisa dijangkau. Djangkau itu bukan dipegang ya, dipaham dijangkau. Sebagai contoh, anak ingin tahu satu tambah satu sama dengan dua, walaupun pikirnya kan tidak harus kita menggunakan konteks permain. Bisa saja kita tanpa permain selama peserta didik bisa menjangkau satu. Itu apa sih? Penjumlahan itu apa sih? Di saat ada satu ditambahkan dengan pilihan satu lagi, hasilnya ada dua. Di saat dia bisa menjangkau itu, konsep yang aktras tadi, itu sudah LHT. Nah, LHT ini apabila dia menggunakan budaya, itulah disebut dengan matematik. Di atas kesempatan itu diberikan, di sini saya, dengan saya, ini pemerintah dari semester dua. Bapak Bapak sedikit izin mengkritik, karena maaf izin mengkritik itu tidak asil ya Pak. Jadi pembahasan awal, Bapak sempat menginggung soal CGPK. Nah, itu saya pernah mendengar atau mengikuti dalam interaktif dalam suatu webinar ya Pak. Itu ada yang meratakan bahwa secanggih apapun atau sepinar apapun teknologi yang dari buatan manusia, tidak akan melebihi buatan atau ciptaan dari sang kuasa. Nah, bagaimana kita dapat melihat soal itu? Dan pertanyaan saya, mengenai etno-matematik ini, bagaimana etno-matematik dapat memahami aspek-aspek histori ataupun budaya di dalam matematika? Ini itu saya tulis ya, itu saya tulis ya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master 2. Tadi dijelaskan dalam PowerPoint bahwa tantangan etno-matematika pada kurikulum Merdeka Asad ini, 2023 adalah mengenai augmented reality dan virtual reality. Nah, bagaimana cara dalam mengatasi tantangan itu dalam menerapkan etno-matematika pada belajaran saat ini? Ternyata setelah saya diskusi panjang lebar dengan seseorang bahwa desain API itu tidak bisa, belum bisa berjustifikasi bahwa intervensi yang diberikan kepada peserta didik itu, ada sebuahnya, itu memberikan efek. Bisa saja efek yang diberikan ini bias oleh orang, oleh efek yang lain, karena hanya menggunakan desain API, maka agar tidak bias, intervensi itu harus dilepas. Muncullah desain API A. Contoh pertama, muncullah pertawaan baru. Kemudian mahasiswa nanti sempat melihat, melihat skripsi gitu ya, validitas item dengan korelasi produk momen dari proksualasi Miani Kuto. Aku tahu validitas item dengan korelasi produk momen dari proksualasi Miani Kuto. Itu bagi seseorang evaluasi, bagi sekelompok evaluasi orang PEP, itu tidak bias. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena korelasi produk momen itu hanya melihat kesejahteraan antara skor item dengan skor total. Karena tidak boleh, maka jadinya juga bias. Yang boleh apa? Karena kalau kita memukur validitas sebuah item, maka tidak menggunakan korelasi produk momen, tapi menggunakan validitas konstrak atau isi. Maka muncullah dua masak. Istilahnya adalah alasan mengatakan masak suhasimi dengan validitas item produk momen, yang satu masak non-suhasimi yang menggunakan selain ini. Tapi apakah yang punya proksualasi ini itu keliru? Tidak. Tidak. Munculnya paradigma non-suhasimi tadi, yang menggunakan korelasi konstrak, validitas konstrak atau isi, itu diawasi dari problem atau permasalahannya proksualasi Miani tadi, izinnya proksualasi Miani. Kalau tidak ada izinnya proksualasi Miani seperti itu tadi, partstrak muncul tidak? Tidak akan muncul. Itu. Tapi kalau dibenturkan dengan Al-Quran, ya selesai, sudah urusannya, tidak ada perdebatan lagi, berakhir. Itu. Betul. Nah, bagaimana etno-matematik ini bisa men... Nanti kalau jawaban saya ada yang terlupa sedihakan. Bagaimana dalam pembelajaran, kebermaknaan dalam pembelajaran ini, matematik ya, kita bicara matematik. Pembelajaran bisa bermakna dalam matematik kalau peserta didiknya itu kan memahami konsep matematik. Nuansa matematik tadi, etno-matematik tadi, kalau dibawa ke peserta didik dalam bentuk LKPD, kan tidak terlalu visible. Nggak terlalu dibawa kemana-mana nggak susah. Maka saya ingin membuat dalam bentuk elektronik LKPD-nya itu. Nah, kalau cuma matematiknya yang saya bawa ke dalam elektronik LKPD, itu sudah banyak. Bagaimana etno-matematik yang berbentuk proyek tadi? Sebagai contoh. Ya, 4.0 dan juga resolusi sosial ya, 5.0. Berarti kita juga harus mengikuti ya perkembangan gitu, dengan mengintegrasikan etno-matematika, dengan perkembangan saat I, AR, maupun VR. Dan juga matematika itu kan berhubungan budaya dan matematika yang dimulakan secara epik. Kemudian di sini, kalau kita secara budaya, pasti ada matematika di dalamnya. Siapa tahu nanti ada di sini, memiliki minat untuk membuat skripsi di bidang etno-matematika. Dan juga dengan etno-matematika, kita bisa membuktikan atau menjawab banyak pertanyaan yang muncul di luar sana ya, bahwasanya matematika itu tidak bermanfaat, tidak bisa diaplikasikan. Jadi, satu persepsi bahwasanya matematika itu useful dan juga aplikatif. Baik, terakhir, bahwasanya dengan etno-matematik juga, kita bisa menguatkan karakter dan juga profil pelajaran Panyasila sesuai dengan tujuan pendidikan saat ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, wabiduani topik wadiduayah, wabiduani wadiduani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Kari. Baik, terima kasih kepada semua pembaraan noterinya. Asal-asalunya itu foto bersama. Pesatah dengan Pak Kari. Silahkan teman-teman untuk maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.